Oke ketemu lagi dengan Cak Kauheri Saat ini saya berada di Dusun Sitirus Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Saya mengunjungi Cagar Budaya Situs Ondobudo Nah ini sudah mulai naik Jadi kata Ondobudo terdiri dari dua kata Yaitu Ondo dan Budo Ondo berarti tangga Sedangkan Budo berarti kesucian Jadi Ondobudo berarti tangga menuju kesucian Ondobudo ini dibuat pada zaman dinasti Mataramkuno Antara abad 7 sampai 12 Disinyalir Panjang Ondobudo ini 20 meter Dengan lebar 1 meter Sedangkan Tangga bagian atas berjumlah 56 Tangga bagian bawah berjumlah Oh maaf Yang bagian atas berjumlah 54 Yang sedang bagian bawah Berjumlah 16 Sedang bagian tengah Hilang atau tidak berwujud Sedang batunya Jenisnya adalah batu andesit Ini jalannya terus naik Ke atas Dan ini Tangga Budo Ondobudo nanti Tersambung dengan jalan Kuno Yang kalau ditelucuri Bisa tembus sampai desa dadapan Yang ada di Daerah Garung Totalnya bisa sejauh 21 kilometer Dan apabila ditempuh Dengan jalan santai Maka memakan waktu Sekitar 4 jam Ini bikin Pingkiran Ondobudo Terlihat Situs Ondobudo Yang ada di Disun Siterus Dan di Watuklir Itu bentuknya Hanya satu Yaitu Bentuk Tangga Atau batu berundak Beda sekali Dengan Ondobudo Yang ditemukan Di daerah utara Dieng Yaitu Di daerah Lereng Gunung Sipandu Atau di daerah Sekitar Juruk Sirawe Disana ditemukan Dua tipe Yaitu Pertama tipe Batu berundak Seperti ini Dan yang kedua Bentuk perosotan Bentuk perosotan ini Untuk Lewat gerobak Gerobak pada saat itu Untuk Mengantarkan Batu Batu-batu Alam Yang ada di daerah Juruk Sirawe Yang akan diantar ke Daerah Dieng Melewati Lereng Gunung Sepandu Dengan jarak kurang lebih 5 km Coram sekali Kondisinya Dan inilah Jalan kuno Untuk berziarah Bari Para Pemeluk agama Hindu Pada jaman Mataram kuno Yang akan Berkunjung ke Candi-candi Yang ada di Dieng Mereka yang Berasal dari Batang Pekalongan Banjarnegara Maupun Wonosobo Akan menempuh Jalan ini Dan Mereka akan Beristirahat Di Desa Sembungan Menurut catatan Belanda Ada Empat Lokasi Ondobudo Di daerah Dataran Tinggi Dieng Yaitu Di utara Timur Selatan Dan Sebelah Barat Yang sudah Ditemukan Adalah Di bagian Selatan Yaitu Dusun Sitrus ini Dan di Sebelah Utara Yaitu Dilereng Gunung Sipandu Sedangkan Yang berada Di sisi Timur Dan Barat Belum Ditemukan Semoga Suatu saat Nanti Bisa Ditemukan Pada Jalur Jalan kuno Yang Yang Mengarah Kesini Ada Dua Area Yaitu Pertama Di Telaga Menjer Dan Yang kedua Adalah Di Curug Sikarim Hal Hal itu Mengingat Jauhnya Perjalanan Dari Monosobo Ke Kawasan Dieng Lewat Jalur Ondobudu Ini Mereka Perlu Berstirahat Dan Para Pendahulu Kita Sudah Memikirkan Memikirkan Dan Menelesaikan Jalan Kuno Ini Dan Jalan Kuno Kuno Ini Ternyata Melewati Daerah Yang Ada Sumber Airnya Dalam Lain Ini Telaga Menjer Dan Curug Sikarim Hal Ini Penting Untuk Katakanlah Membersihkan Diri Agar Badan Terasa Segar Dan Tercapainya Tujuan Untuk Berziarah Atau Bersemedi Di kawasan Candi-candi Yang ada Di Dieng Di kawasan Sekitar Odakutu 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 Apat fr resiliency I F94 Tujuan Clara 오른 Tram Tujuan Theo Adame Tutankka Tujuan At An Tem六 Li